Inilah video yang sempat viral di sosial media. Saat seorang bayi berusia 6 bulan ditelantarkan oleh ibunya di haltebus kampung Lalang, Medan. Berip kata Rigan, petugas saat lantas polsek sunggal yang menemukan bayi ini sempat merawatnya. Mengetahui viralnya video itu, selasa pagi, dedek irawan ayah sang bayi akhirnya mendatangi polsek sunggal untuk menjemput buah hatinya. Akhirnya terkuak, diduga sang ibu Herlina stres hingga nekat menelantarkan anaknya. Hingga saat ini Herlina pun tak diketahui keberadaannya. Saat ditemukan, kondisi bayi sangat memprihatinkan. Polisi segera menyarankan agar sang bayi segera diperiksakan ke dokter. Alhamdulillah, kita dapat informasi keberadaan suaminya datang ke mosek. Karena pada saat kemarin itu sempat kita ekspos juga ke media. Jadi pada hari ini, sesuai dengan Nakhzilul Musawarat, kesepakaran dengan dinas perempuan-perempuan anak ini. Kita serangkan yang bersangkutan kepada orang tuanya untuk dihasil. Kini Herlina, ibu penelantar buah hatinya sendiri, ini diburu kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yuno Syafutra melaporkan untuk NET.